Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur kembali melanjutkan pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah daerah. Saat ini tercatat sekitar 200 lebih bidang tanah yang belum memiliki sertifikat dan akan diupayakan selesai pada tahun ini. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Aset BPKAD Lombok Timur Abdul Bashir, di tahun ini tersisa 200 lebih aset tanah milik daerah yang belum bersertifikat dan akan diupayakan diselesaikan di tahun ini. Ada pun anggaran yang digelontorkan oleh BPKAD untuk menyelesaikan pembuatan sertifikat tersebut, yaitu Rp212.882.000. Selain pembuatan sertifikat, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, BPKAD juga tengah mengupayakan seluruh bidang tanah yang memiliki sertifikat dialihkan menjadi sertifikat tanah elektronik. Dengan pengalihan menjadi sertifikat tanah elektronik akan mengurangi risiko kehilangan data akibat pencurian, kerusakan akibat bencana kebakaran, ataupun bencana lainnya. Selain itu, dengan mengalihkan sertifikat tanah menjadi elektronik, pengelolaan data dinilai lebih efisien, serta akan lebih meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data. Dari data terakhir saat ini, terdapat sekitar 1.200 sertifikat tanah yang akan dialih fungsikan menjadi sertifikat elektronik. Dalam proses pengalihan tersebut dikatakan tidak membutuhkan biaya tambahan karena seluruhnya ditanggung oleh Badan Pertanahan Nasional yang menjadi bagian dari program kegiatan tersebut. 200-an bidang yang harus kita tuntaskan gitu. Tetapi ada juga program lain dari IBPN bahwa nanti kan sertifikat aset pemda ini yang sudah ada gitu, yang bentuk tulisan kertas akan dialih media nanti menjadi sertifikat elektronik ya. Itu yang kita fokus utama dari kegiatan itu nanti adalah aset daerah dulu, baru ke yang masyarakat. Sementara itu terkait dengan rencana sertifikasi pulau dan wilayah pesisir yang sempat direncanakan oleh BEMDA beberapa waktu lalu, di tahun ini dikatakan tidak menjadi prioritas lagi. Hal ini disebabkan karena pengelolaan pulau kecil dan pesisir menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana dalam aturan tersebut menyebutkan kewenangan pengelolaan pulau kecil dan pesisir ada di bawah wewenang pemerintah provinsi.